TENIS MEJA Ini bagaikan net Dan ini bola Kita servis Maka poin untuk lawan Peraturan kedua Jika kita membalas Pukulan dari lawan Seperti ini Ini bagaikan net Dan kemudian kita pukul kembali Melewat dari garis Maka poin juga untuk lawan Dan kesalahan yang ketiga Saat kita melakukan servis Seperti ini Namun kita memukulnya terlalu keras Sehingga ia akan keluar Itu Dinyatakan tidak sah Peraturan selanjutnya Saat kita membalas serangan lawan Kemudian kita mengenai net Tetapi masuk ke dalam Zonanya lawan Jadi contohnya seperti ini Kita balas Misalnya kita balas Kemudian kita mengenai net Dan jatuh di daerah lawan Itu tetap dinyatakan masuk Selanjutnya Saat musuh ingin menahan smash kita Jadi contohnya seperti ini Misalnya musuh menggunakan teknik forehand Kita smash Kemudian dia menahannya Namun tidak sampai ke dalam Zona kita Maka poin untuk kita Nah peraturan yang terakhir adalah Jika musuh menggunakan Pukulan selain Menggunakan bat Jadi contohnya Menggunakan tangan Ataupun Menggunakan jari-jarinya Itu Dinyatakan tidak sah Dan saya akan melanjutkan Mater yang kedua Yaitu Teknik kesalahan yang ada pada Teknik semeja Yang pertama adalah Sikap badan yang terlalu kaku Contohnya seperti ini Misalkan ini bat Dia berdiri seperti ini Itu akan membuat Posisi badan menjadi sakit Dan saat memukul Tidak maksimal Dan kesalahan teknik yang kedua Adalah saat memegang bat Pemegangan bat Dalam teris meja Ada dua macam Yaitu Backhand Dan forehand Nah Cara memegang backhand Yang benar adalah Seperti ini Ini dinamakan Shake Grip Back Jadi jari tunjuk Seperti menunjuk Dan jari jempol Jari ibu jari Sudah disini Jadi saat memukul Seperti ini Dan yang kedua Backhand Adalah Penhold Sesuai namanya Pen Yaitu memegang pen Nah jadi seperti ini Dan yang kedua Adalah forehand Sama seperti Backhand Forehand juga menggunakan Shake grip Jadi seperti ini Namun dia dibalik Seperti ini Jadi memukulnya Dan yang kedua adalah Penhold juga Tapi dia Menggunakan forehand Jadi seperti ini Cara memegang penangnya Sama Jadi Dan itulah Cara memegang yang benar Dalam permainan Tenis meja Kemudian kesalahan teknik Tenis meja berikutnya Adalah Cara melakukan bola Jadi dia berada 30 cm Di meja Misalkan ini meja Seperti ini Jadi Cara melakukan yang benar Di atas 30 cm Ataupun Di tengah-tengahnya Kesalahan berikutnya Adalah Pengenaan Bola Dengan bed yang kurang tepat Misalnya Punggung tangan saya Ini adalah Berwarna hitam Dan Telapak ini adalah Berwarna merah Bed Jadi Saat ia memukul Tidak mengenai Ataupun mengenai Ganggangnya yang berwarna Coklat Atau pegangan kita Jadi Itu dinyatakan Tidak sah Kesalahan teknik Berikutnya adalah Kaki yang kurang tepat Dengan Cara kita memukul Contohnya seperti ini Misalnya kita menggunakan forehand Namun kaki kita kanan di depan Itu dinyatakan salah Kaki dan tangan Harus berlawanan Jika forehand kita Menggunakan tangan kanan Kaki kiri harus di depan Jadi seperti ini Dan Jika kita menggunakan Backhand tangan kanan Kaki kanan yang harus ke depan Jadi seperti ini Cara tersebut Akan menghindari Kesalahan kita Saat memukul Ataupun Tubuh kita mengenai bola Tadi adalah beberapa contoh Peraturan Dan teknik kesalahan Dalam teknik semeja Yang telah saya tunjukkan Mohon maaf Jika ada Kesalahan dalam ucapan Terima kasih Yang sudah menonton Saya Afwan Tony Sebelas IPSA Undur diri Terima kasih Terima kasih